Saudara-saudara, kita akan bahas perbedaan antara suster dan seorang biarawati Sebuah biarawati hidup di bawah sumpah, kesucian, kemiskinan, dan ketahatan Sebagai anggota perempuan dari komunitas religius Para biarawati mengabdikan hidupnya untuk melayan online Sumpah mereka termasuk menjalani kehidupan yang terisolasi dari dunia luar Mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan berenung dan berdoa di dalam biara Biara untuk para biarawati diberikan kandang kepausan Yang secara tegas memisahkan para biarawati dari urusan dunia luar Sebagai biarawati, hari-hari seorang biarawati didikasikan untuk bermeditasi Dan berdoa untuk keselamatan orang lain Sebuah saudara sebaliknya secara aktif menjalani orang miskin yang membutuhkan Melayani orang miskin yang membutuhkan dan orang sakit Sebagai anggota sebuah kelompok religius Para suster mengikatkan kaul kesederhanaan Dan menjalani hidup mereka untuk melayani sesama Selain memberikan layanan aktif Mereka juga berdoa dan berkontemplasi Untuk orang lain Saat mereka menyelesaikan pelayanan mereka di luar biara Atau biara Para suster aktif atau kerasulan Karena mereka diizinkan untuk melakukan pekerjaan amal Yang juga dikenal sebagai karya belas kasihan Selain itu Mereka juga menyebarkan berita injil Di berbagai belan dunia Mereka dapat mengawasi sekolah Menjalankan tugas di biara Atau berpartisipasi dalam aktivitas normal sehari-hari Biarawati versus suster Jadi apa perbedaan antara suster dan suster Pertama Para biarawati diikat oleh kaul kemiskinan Kesucian dan ketaatan yang kusuk Sementara para suster diikat oleh kaul sementara yang sederhana Karena para biarawati bersumpah untuk menjalankan kehidupan tertutup dan kontemplatif Mereka diisolasi di dalam biara Di sisi lain Para suster bebas meninggalkan biara Dan berpartisipasi dalam pekerjaan amal yang aktif Sumpah yang diucapkan oleh para suster Dan suster sangat mempengaruhi hidup Mempengaruhi hak mereka atas harta warisan Dengan mengambil sumpah yang kusuk Para biarawati melepaskan hak mereka Untung warisi atau mempertahankan properti apapun Saudara perempuan sebaliknya Masih diperbolehkan untuk warisi atau mempertahankan properti Selain itu biarawati adalah biarawan Sedangkan suster adalah apostolik Para biarawati bersumpah untuk menghabiskan waktu mereka Dengan bermeditasi dan berdoa Di dalam biara atau biara Sementara para suster menyebarkan bita injil Di wilayah yang ditentukan Akhirnya biarawati dikeringi oleh kandang kepausan Yang menarang siapun dari luar Untuk masuk kecuali dalam keadaan luar biasa Sebaliknya suster bisa berinteraksi dengan bebas Dengan dunia luar Dan tidak dilarang menerima pengunjung dari dunia luar Oke sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!